Intro Selamat datang ke dalam acara Hidup Seperti Henok Saat ini kita akan melihat bagaimana kehidupan dari Henok Kita telah masuk di bab yang keempat dalam judul Doa-Doa Henok Mari kita melihat bagaimana seseorang yang berjalan dengan Tuhan selama 300 tahun hidupnya Mari kita melihat bagaimana kehidupan doanya Henok memilih untuk memisahkan diri dari mereka, dari orang-orang yang jahat Dan menghabiskan banyak waktunya dalam kesendirian Yang ia baktikan untuk merenung dan berdoa Ia menunggu Tuhan dan berdoa untuk mengetahui kehendak dari Tuhan secara lebih sempurna Agar ia dapat melaksanakannya Tuhan bersekutu dengan Henok melalui malaikat-malaikatnya Dan memberikan petunjuk Tuhan Tuhan membukakan kepada Henok bahwa ia tidak akan selalu bersabar dengan manusia dalam pelanggarannya Bahwa tujuan Tuhan adalah untuk membinasakan umat yang berdosa dengan mendatangkan air bah ke atas bumi Ini tertulis di dalam buku Story of Redemption Jadi bahkan kesedihan Tuhan mengenai dosa manusia Dan rencananya untuk menghapuskan manusia dari atas bumi melalui air bah Disampaikan juga kepada Henok Merasa tertekan oleh bertambahnya kejahatan orang-orang jahat itu Dan takut bahwa ketidakpercayaan mereka itu akan mengurangi sikap hormatnya kepada Tuhan Henok menghindarkan dirinya Dari pergaulan yang terus menerus dengan mereka Dan mengambil lebih banyak waktu untuk sendiri Merenung Berdoa bersama-sama dengan keluarganya Dengan demikian Ia menunggu di hadapan Tuhan Sambil mencari satu pengetahuan yang lebih jelas akan kehendak Tuhan Dan saat Henok berdoa dengan Tuhan Meminta untuk mengetahui kehendak Tuhan Tujuannya agar Agar ia dapat melaksanakan kehendak Tuhan Baginya doa adalah merupakan nafas jiwa Ia hidup di dalam suasana surga Begitulah kehidupan doa dari Henok Kehidupan kita juga harus diikat dengan kehidupan Kristus Kita harus terus menerus menarik Lebih dekat kepada Tuhan Dan mengambil bagian dengan Tuhan Roti hidup yang turun dari surga Yang selalu segar Selalu memberikan harta-harta yang berlimpah Jika kita menempatkan Tuhan selalu di depan kita Kita mengizinkan hati kita untuk menyatakan syukur dan pujian kepadanya Kita akan mendapatkan kesegaran yang terus menerus di dalam kehidupan keagamaan kita Doa kita akan berbentuk suatu percakapan dengan Tuhan Sebagaimana kita akan berbicara kepada seorang teman Ia akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada kita secara pribadi Sering akan datang kepada kita suatu perasaan yang manis Dan suka cita karena kehadiran dari Yesus Seringkali hati kita akan menyala di dalam Sementara ia datang dekat untuk berhubungan dengan kita Sebagaimana yang Yesus lakukan dengan Henok Bila mana ini yang sesungguhnya menjadi pengalaman orang Kristen Dalam hidupnya akan terlihat kesederhanaan Kerendahan hati, kelembutan Dan merasa diri rendah Bukannya merasa diri sombong Yang menunjukkan kepada semua orang dengan siapa ia bergaul Bahwa ia pernah bersama dengan Yesus Dan telah belajar dari dia Karena itulah kehidupan dari Yesus Di saat kita berhubungan dengan Yesus Maka sifat kita akan juga terpantul seperti Kristus Agama Kristus akan menyatakan diri sebagai sesuatu yang menghidupkan Sebagai prinsip yang meresap Bekerja dan berkerohanian yang teguh Akan nyata kesegaran dan kuasa serta kegembiraan Serta kemudahan yang langgeng Menerima firman Tuhan Bukan seperti air yang menguap di kolam Atau tangki yang bocor Yang membocorkan harta di dalamnya Tapi akan seperti sungai di gunung Yang memperoleh sumbernya dari mata air yang tidak pernah habis-habis Dimana air yang sejuk dan bening Mengalir dari batu ke batu Dan menyegarkan orang yang lelah dan dahaga Serta orang-orang yang mempunyai beban yang berat Begitulah mereka yang hidup bersama dengan Tuhan Saya berharap agar saya dapat mengesankan Kepada setiap pekerja bagi Tuhan Akan kebutuhan dari doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus Mereka tidak dapat terus-menerus berlutut Namun mereka dapat mengangkat hati mereka kepada Tuhan Bukan hanya harus berlutut Tapi bisa mengangkat setiap saat Mengangkat hati kepada Tuhan Inilah cara henok hidup bergaul dengan Tuhan Berhati-hati Jangan sampai kepuasan diri masuk Dan Yesus dikeluarkan Dan engkau bekerja dengan kekuatanmu sendiri Gantinya di dalam roh dan kekuatan Tuhan kita 5 Thessalonians halaman 596 Berdoalah di dalam kamarmu Demikian juga ketika engkau berangkat menunjuk pekerjaanmu sehari-hari Biarlah hati kita sering diangkat kepada Tuhan Dengan cara demikian Henok berjalan bersama dengan Tuhan Doa sendirian secara pribadi Akan naik seperti bau-bauan yang harum Kehadapan tahta kemurahan Tuhan Dan setan tidak dapat menaklukkan orang yang hari-harinya Selalu berharap kepada Tuhan Sahabatku Maukah Anda memiliki persekutuan dengan Tuhan Sebuah persekutuan yang mempertahankan kehidupan jiwa Di sebuah gunung bersama dengan Tuhan Di tempat persekutuan kita Disitulah kita harus merenungkan ideal Kemuliaannya bagi manusia Maka kita akan diberikan kuasa untuk membangun tabiat kita Sehingga kita dapat dipenuhi oleh sebuah janji dari Tuhan Aku akan diam bersama-sama dengan mereka Dan hidup di tengah-tengah mereka Dan aku akan menjadi Tuhan mereka Dan mereka akan menjadi umatku 2 Korintus 6 ayat 16 Sementara kita melakukan pekerjaan sehari-hari kita Kita harus mengangkat jiwa ke surga di dalam doa Permohonan-permohonan yang hening ini Akan naik seperti pendupaan di hadapan tahta kasih karunia Dan musuh menjadi tercekang Orang-orang Kristen yang hatinya berdiam di hadapan Tuhan Tidak akan dapat dikalahkan Tidak ada siasat jahat yang menghancurkan kedamaiannya Kedamaian dari orang-orang yang hidup setia Selalu berhubungan dengan Tuhan Semua janji di dalam firman Tuhan Semua kasih karunia ilahi Semua kekuatan Tuhan Yang dimohonkan untuk menjamin pembebasnya Demikianlah Henok hidup bergaul dengan Tuhan Dan Tuhan bersama dengan dia Pertolongan yang siap sedia kapanpun dia butuhan Doa adalah nafas dari jiwa Ini adalah rahasia kehidupan rohani Tidak ada cara lain untuk menggantikan kasih karunia Dan kesehatan jiwa yang dipelihara Hanya di hadapan tahta Tuhan Kita dapat menyalahkan pelita kita dengan api dari Tuhan Hanya terang Tuhan yang akan menyatakan kekerdilan dan ketidaksempurnaan Serta kekurangan dari manusia Dan memberikan pandangan yang terang Tentang kesempurnaan dan kesucian Kristus Hanya pada saat kita memandang Kristus Baru kita akan lebih mendambakan untuk menjadi seperti dia Hanya ketika kita memandang kebenarannya Maka kita lapar dan dahaga untuk memilikinya Dan hanya ketika kita memintanya dalam doa yang sungguh-sungguh Maka Tuhan akan mengharuniakan kepada kita Kerinduan hati kita Para utusan Tuhan harus tinggal lebih lama bersama dengan Tuhan Agar mereka dapat berhasil dalam pekerjaan mereka Gospel Worker halaman 254 Kita memerlukan suatu pertobatan yang menyeluruh kepada kebenaran Yang akan mematikan diri kita sendiri Tidakkah kamu dapat percaya kepada Tuhan Bacalah Matius 10 ayat 25-40 Bacalah juga dengan hati yang penuh doa Matius 6 ayat 24-34 Biarlah kata-kata itu berkesan di dalam hatimu Yesus mengatakan Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting dari pakaian Yang dikatakan disini adalah Hidup yang lebih baik Yang Tuhan maksudkan agar kita miliki Yang dimaksudkan dengan tubuh Adalah perhiasan batin Yang menjadikan makhluk fana yang berdosa ini Memiliki kelembutan dan kebenaran Kristus Karakter Kristus yang berharga di matanya Sebagaimana henok Dan mereka berhak atas sentuhan akhir kekekalan Juru selamat kita juga Menyebutkan tentang burung-burung di udara Yang tidak menabur Yang tidak menuai Dan juga tidak menyimpan di gudang Namun Bapak surgawi mereka memberi mereka makan Kemudian ia berkata Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang Bunga-bunga bakung ini di dalam kesederhanaan dan kemurniannya Sesuai dengan pikiran Tuhan Jauh lebih baik daripada Salomo Dengan segala kemegahan perhiasan-perhiasan mahalnya Namun ia kekurangan perhiasan surgawi Tidakkah Tuhan akan terlebih lagi akan mendandani kita Hai kamu orang yang kurang percaya Tidakkah kamu dapat percaya kepada Bapak di surga? Tidakkah kamu berdiam di dalam janjinya yang penuh dengan kemurahan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Inilah janji yang sangat berharga Tidak dapatkah kita bersandar kepada janji ini? Tidak dapatkah kita memiliki kepercayaan yang kuat Dengan mengetahui bahwa ia yang adalah setia telah memberi janji ini Namun ada syaratnya bahwa kita tetap tinggal di dalam Tuhan Saya mendorong kita semua untuk memberikan iman yang tidak goyah kepada janjinya Tuhan Sandarkan seluruh beban kita pada janji itu Dengan iman yang teguh Karena janji itu tidak akan gagal Dua testimonis halaman 496 Jikalau orang Kristen hendak bertumbuh dan maju dengan pesat Ia harus melakukan di tengah-tengah orang-orang asing Bagi Tuhan, di tengah-tengah ejekan, sasaran, olok-olokan Kita harus berdiri teguh seperti pohon palem yang ada di padang gurun Langit mungkin tidak ramah Gurun pasir mungkin mengelilingi kita hingga ke akar-akar dari pohon palem itu Dan menggunduk di sekitar batang-batangnya Namun pohon itu hidup seperti tidak pernah layu Selalu segar bertumbuh di atas padang pasir gurun yang panas membakar Singkirkanlah pasir itu Sehingga kita bisa mencapai akarnya Dan kita bisa menemukan rahasia dari pohon palem itu Akar dari pohon itu masuk jauh ke dalam permukaan tanah Mencapai air-air yang tersimpan secara rahasia di dalam bumi Orang-orang Kristen digambarkan seperti pohon palem itu Walaupun langit begitu panas Namun akar harus sampai ke dalam tanah mencapai air hidup itu Seperti henok yang dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang merusak Namun iman dia tetap berpegang taguh kepada yang tidak tampak Hidup bergaul dengan Tuhan Memperoleh kekuatan dan kasih kemurahan darinya Untuk bertahan melawan pencemparan moral di sekililing mereka Iman seperti akar pohon palem itu Yang masuk di bawah perkara-perkara yang tidak tampak Akan menarik makanan rohani dari mata air kehidupan Bible Commentary volume yang ketiga Kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan agar selamat Kita harus tahu Saudara-saudariku Kita tidak boleh mengapung mengikuti arus populer di atas dunia ini Pekerjaan kita saat ini adalah keluar dari dunia Dan memisahkan diri Inilah satu-satunya jalan agar kita bisa hidup bergaul dengan Tuhan Seperti henok Pengaruh-pengaruh ilahi Terus menerus bekerja bersama-sama dengan usaha-usaha manusia Seperti henok Kita dipanggil untuk memiliki iman yang hidup Yang kuat dan bekerja Dan inilah satu-satunya jalan Agar kita bisa bekerja sama dengan Tuhan Kita harus memenuhi syarat-syarat yang tertulis di dalam firman Tuhan Atau kita akan mati di dalam dosa-dosa kita Kita harus mengetahui perubahan-perubahan moral apa Yang mendasar yang harus kita lakukan di dalam tabiat kita Perubahan apa yang harus kita lakukan Dan melalui kasih karunia Kristus Agar menjadi layak bagi rumah-rumah yang ada di surga Saya berkata kepada Anda yang ada di rumah Para pemirsa saudara-saudaraku Di dalam merasa takut akan Tuhan Kita sedang berada di dalam bahaya Hidup seperti orang-orang Yahudi Yang kehilangan kasih Tuhan Yang tidak peduli akan kuasa Tuhan Sementara terang kebenaran Menyelaukan berada di sekitar kita Sahabatku Kita tidak diselamatkan Hanya oleh karena Yesus mati dan sekalian salib Tapi Tuhan menuntut kesetiaan kita Bukti kalau kita setia kepadanya Bukti bahwa kita menerima dia Dengan apa? Dengan ketaatan yang tanpa ragu Ketika kita harus membuat sebuah keputusan Kita tidak boleh hanya meminta Agar dapat melihat bahaya yang menjadi akibatnya Melainkan apakah keputusan kita itu Akan bertentangan dengan kehendak Tuhan Kita harus belajar untuk tidak mempercayai diri kita sendiri Dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Untuk memperoleh tuntunan dan dukungan Untuk memiliki pengetahuan akan kehendaknya Dan kekuatan untuk bisa melakukannya Kita harus banyak bersekutu dengan Tuhan Berdoa dalam kesunyian Berdoa sementara tangan-tangan kita terus bekerja Berdoa sementara kita berjalan Berdoa di malam hari Kerinduan hati kita harus selalu naik kepada Tuhan Karena inilah keamanan di dalam kehidupan kita Seperti ini Henok hidup dengan Tuhan Seperti ini teladan kita memperoleh kekuatan Untuk menjalani jalan-jalan berduri dari Nazaret menuju Kalvari Hanya melalui Kristus saja Umatnya dapat melawan pencobaan Dan menjadi pria dan wanita dengan tujuan yang tinggi dan kudus Dengan integritas yang mulia Yang tidak akan goyah dari kebenaran, hak, dan keadilan Orang Kristen haruslah banyak berdoa Doa berpegang kepada yang maha kuasa Dan memberi kita kemenangan Demikianlah Henok hidup bergaul dengan Tuhan Maka orang-orang yang hendak menjadikan kita Menjadikan Kristus sebagai teman perjalanan sehari-hari Dan sahabat yang akrab Akan merasakan bahwa kuasa dari dunia yang tidak tampak Akan menjadi satu dengan citranya Ini terdapat di dalam Bible Echo dan Sign of the Time 1 Oktober tahun 1889 Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah Selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus Sebab olehnya dunia telah disalibkan Bagiku dan aku bagi dunia Jikalau Kristus adalah jurur selamat pribadi kita Kita harus merenungkan kebaikan, kemurahan, dan kasihnya Kehadirannya akan ada bersama-sama dengan jiwa yang berdoa dan percaya Jikalau orang beriman memiliki pengetahuan yang cerdas Tentang apa artinya Tuhan Ia tidak akan mengatakan tentang waktu-waktu di mana dia harus berdoa Dan setelah berdoa pada waktunya Mengira bahwa semua kewajibannya sudah selesai Melainkan kita akan memahami melalui pengalaman Apa artinya firman yang mengatakan Henok hidup bergaul bersama dengan Tuhan Seseorang yang berdoa Tekun dengan Tuhan bukan menentukan waktu-waktu saja Bukan mereka pikir setelah mereka berdoa sudah selesai kewajibannya Tapi mereka berdoa senantiasa Dan persuku Tuhan dengan Tuhan akan memberikan semakin besar kerinduan Akan Tuhan akan karakternya dan pikiran kita akan diperluas melalui perenungan akan tabiat Tuhan Maka demikianlah ia akan makan tubuh dan darah dari anak Tuhan Yang menyatakan bahwa ialah roti yang hidup yang dikirimkan dari surga Sementara melakukan pekerjaan sehari-hari kita Kita harus mengangkat jiwa kita ke surga Permohonan-permohonan yang hening seperti ini Akan naik seperti ke dalam tahta surga Dan musuh dari jiwa kita setan akan menjadi bingung Orang-orang Kristen yang hatinya berdiam di dalam Tuhan Tidak dapat dikalahkan Tidak ada tipu daya iblis yang dapat menghancurkan kedamaiannya Semua janji dari firman Tuhan Seluruh kuasa kasih kemurahan ilahi Seluruh kekuatan Tuhan dimohonkan untuk menjamin pembebasnya Maka demikianlah Henok hidup bergaul bersama dengan Tuhan Dan Tuhan bersama dengan dia Menjadi sebuah pertolongan yang selalu hadir di saat dibutuhkan Dan pertolongan yang paling kita butuhkan Bukanlah hanya pertolongan untuk menjalani hari Tapi untuk menghadapi pencobaan Henok bergaul dengan Tuhan Begitu juga seharusnya setiap pekerja Kristus Kita dapat berkata seperti para pemasmur Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyah Masmur 16 ayat 8 Sementara kita merasa diri kita tidak mampu Kecukupan kita berada di dalam Yesus Jikalau engkau mengharapkan nasihat dan hikmat yang berasal dari manusia Yang fana dan terbatas seperti diri kita sendiri Kita hanya akan mendapat pertolongan dari manusia Tapi jikalau kita datang kepada Tuhan Meminta pertolongan dan hikmat Maka ia tidak akan pernah mengecewakan kita Jika kita mengandalkan teman-teman kita Keluarga kita bahkan diri kita sendiri Pertolongan yang kita dapat adalah dari manusia Namun kuasa apa yang lebih tinggi Daripada yang dapat diminta manusia Selain pertolongan dari Tuhan Manusia yang lemah dan berdosa Mendapatkan kesempatan istimewa Untuk berbicara kepada penciptanya Kita mengucapkan perkataan-perkataan Yang mencapai tahta penguasa alam semesta Kita mencorahkan kerinduan hati kita Dari dalam kamar-kamar yang tersembunyi Bukan seperti orang farisi yang berdoa di pinggir jalan Kemudian kita maju hidup bergaul Dengan Tuhan seperti Heno Doa-doa kita akan berupa percakapan dengan Tuhan Sebagaimana kita bercakap-cakap dengan seorang sahabat Kita akan mengatakan rahasia-rahasianya Kepada kita secara pribadi Seringkali kita akan merasakan sukacita Karena kehadiran Tuhan Sahabatku Maukah kita merasakan Bagaimana hati kita seperti dihangatkan Oleh kehadiran Kristus Inilah yang dialami oleh Heno Inilah yang juga seharusnya Menjadi pengalaman dari orang Kristen Yang hidup di dalam kebenaran Akan tampak di dalam kehidupan yang sederhana Kehidupan yang penuh dengan kesabaran Kelemah lembutan Dan kerendahan hati Hidup berhubungan dengan Tuhan Yang akan menjadikan kita seperti Kristus Kehidupan kita tidak mementingkan diri Tapi penuh dengan kesabaran Kelemah lembutan Dan kerendahan hati Yang akan kita tunjukkan Kepada orang-orang lain Yang berhubungan dekat dengan kita Bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Dan belajar daripadanya Maukah Anda mempelajari dari Kristus Pada hari ini Bersekutu dengan Tuhan Bukan hanya menjadikan sebuah jam-jam tertentu Untuk berdoa Belajarlah kitab Lalu selesai Lalu kita berpikir Tanggung jawab Serta kewajiban kita sudah selesai Namun berhubungan dengan Kristus setiap saat Banyak orang yang berpikir Bahwa kita perlu meminta pertolongan dari Tuhan Di saat kita menghadapi sebuah Tugas yang berat Pekerjaan yang sulit Tantangan hidup Baru kita berdoa Tapi di saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang simple Pekerjaan-pekerjaan yang biasa Kita jarang sekali berdoa dengan Tuhan Untuk berbicara sama seperti berbicara dengan seorang sahabat Di saat kita telah bersekutu dengan Tuhan Akan tercemin dalam kehidupan kita Kehidupan yang sederhana Penuh dengan kesabaran Seperti Kristus juga Sederhana dan bersabar kepada kita Lemah lembut kepada setiap orang Dan rendah hati Sahabatku Maukah Anda memiliki kehidupan Kristus Pada hari ini Karena itu marilah kita belajar Daripadanya Setiap hari Perubahan tabiat dan karakter Itulah yang akan membawa kita ke surga Karena Tuhan tidak mengubahkan tabiat kita Saat kita berada di surga Inilah mengapa Judas tidak berada di surga Karena dia tidak mau Membiarkan Tuhan mengubahkan kehidupan dan tabiatnya Sahabatku Saat ini Tuhan sedang menantikan orang-orang yang setia Orang-orang yang mau hidup bersekutu dengan dia Kalau pada kehidupan kita di dunia ini Kita tidak merasakan suka cita dan berbahagia Di saat kita bertemu dengan Tuhan Maka surga akan menjadi Sesuatu Yang sangat Tidak mengenakan kehidupan kita Mengecewakan hati kita Marilah kita Pada hari ini Bersekutu dengan Tuhan yang sangat mengasihi kita Dia yang rela mengorbankan hidupnya Agar kita bisa diselamatkan Tuhan bukan Bukanlah Tuhan yang jahat Yang hendak menghukum semua manusia Tapi dia rindu Agar kita Mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita Karena kita percaya Bahwa hadirat Tuhan akan menghanguskan dosa Dia adalah api yang menghanguskan dosa tersebut Jika kita membiarkan dalam diri kita Masih ada kesombongan Ketamakan Mementingkan diri sendiri Dan dosa-dosa tersembunyi di dalam hati dan pikiran kita Hadirat Tuhan Akan menghanguskan kehidupan kita Padahal sebetulnya Tuhan rindu Untuk hidup dengan kita Di surga nanti Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar firman saja Tapi menjadi pelaku firman Yang berdoa senantiasa setiap saat dimanapun Kapanpun kita berada Meminta pertolongan Tuhan Bukan hanya untuk berdoa demi kepentingan kita pribadi Tapi berdoa Meminta pertolongan Agar kita bisa mengalahkan pencobaan-pencobaan Agar Tuhan Tabiat Tuhan Bisa tercermin dalam kehidupan kita Sampai bertemu lagi pemirsa Dalam acara Pembacaan dari buku Hidup Seperti Henok Yang selanjutnya Tuhan memberkati dan Maranatha Terima kasih telah menonton!